Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya, Nervolis Fardila, bersama Anda. Edin Zinko akhirnya membuka keran golnya di Serie A. Gol pertamanya di Italia bersama AS Roma itu meninggalkan banyak kesan untuk striker internasional Bosnia Herzegovina itu. Di giornata pertama lalu, Zinko tidak mencetak gol meski tampil penuh selama 90 menit melawan Helas Verona. Pencetak gol Roma di laga yang berkesudahan satu-satu itu adalah Alessandro Florenzi. Gol baru lahir dari Zinko di pekan kedua dalam Grande Partita melawan Juventus di Stadion Olimpico. Minggu 30 Agustus 2015 malam waktu Indonesia Barat. Sundulannya di menit ke-61 memberi Roma keunggulan 2-0. Pada akhirnya, Ilupi menang 2-1 atas sang juara bertahan. Usai menjebol gawang Buffon, Zinko langsung berlari ke arah supporter Roma di kurva sud untuk merayakan golnya. Mencetak gol pertama di hadapan pendukung sendiri, Zinko pun merasa amat terkesan. Apabila Zinko sempat mengukapkan rasa antusiasnya bertanding melawan Bian Soneri yang sebelumnya belum pernah dia hadapi. Kemenangan Roma atas Juve tak lantas membuat Zinko jemawa. Dia meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya melawan Prosinone. Pemeriksa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com. Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini. Saya Nur Hawes Pardilah, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!